Politikus senior PDIP Masinton Pasaribu menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak perlu lagi bertemu Presiden Jokowi Dodo. Menurut Masinton, Presiden Jokowi tidak menghormati konstitusi, demokrasi, dan cita-cita reformasi. Menurutnya Megawati tidak perlu bertemu dengan orang yang tidak menghormati konstitusi, reformasi, dan demokrasi. Hal itu Masinton sampaikan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat 19 April 2024 malam. Masinton berujar Megawati sosoknya menjunjung tinggi konstitusi, reformasi, dan demokrasi. Menurut Masinton, seorang Presiden seharusnya menjunjung tinggi konstitusi, reformasi, dan demokrasi. Maka menurutnya tidak perlu ada basa-basti terhadap orang yang seperti itu, bahkan Presiden sekalipun. Masinton mengaku sudah tidak mempercayai Presiden Jokowi Dodo sejak akhir tahun 2021. Mulanya Masinton meregaskan, ia menolak ketika Jokowi berupaya melanggengkan kekuasaannya. Sebab Masinton menilai pelanggengkan kekuasaan tidak senafas dengan semangat reformasi dan demokrasi. Atas dasar itu, Masinton sudah tidak percaya Jokowi sejak akhir tahun 2021 meskipun PDIP mengusungnya. Dikatakan Masinton, Jokowi telah melakukan kebohongan. Hanya saja Masinton tidak menyebut kebohongan yang dimaksud. Masinton pun mengkritisi pelaksanaan pemilu 2024 yang dianggap penuh intervensi kekuasaan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!